Beranikah Jokowi tangkap berandal malam di bangku terminal itu ditulis oleh Sastra Pastika di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, kembali dengar suara JJ di channel TV Jurnal Sebentar lagi pagi kan datang, walau sang bulan malas untuk pulang Di bangku terminal benakmu bertanda, gelisah seorang merasa terbuang Sedetik ingatnya seribu angannya, dan bahkan malam terus berbintang Di bawah sadarnya nasib bercerita, hangatnya surya bara neraga Sampai kapan kau akan bertahan, di cacil langit tak sanggup menjerit Hitam awan pasrah kau jilati, kusam kau dekat dengan muak kau lelat Pagi yang hingar, dengan sadar engkau gentar Jangan-jangan pagi kau hadirkan, biarkan malam terus berjalan Jangan-jangan mentari kau terbitkan Jangan-jangan pagi kau datangkan, kumohon dan aku harapkan Jangan-jangan mentari kau terbitkan Dengarlah Tuhan apa yang dibisikan, berandal malam di bangku terminal Lagu berandal malam di bangku terminal buah karya Iwan Fals Yang juga dinyanyikan Iwan, biasa disapa merupakan satir Atau kritikan sosial yang tak pernah habis termakan uzur Lagu-lagu lawa ciptaan Iwan merupakan cambukan untuk Jokowi Kalau-kalau boleh, sesekali keluar dari tradisi lamanya Dan memerintahkan kaki tangannya untuk menangkap sang kakak tua Yang selalu diduga berada di balik permainannya Untuk melawan dan menumbangkan Jokowi Bagi Iwan Fals, si kakak tua merupakan seorang berandal malam di bangku terminal Yang saban hari mengumpulkan teman-temannya di terminal Dan itu patut diduga, juga patut dimintai keterangan Karena selama ini desa sesus yang kian gencar beredar di kalangan masyarakat Hingga menciptakan keributan dan kegaduhan adalah ulahnya Karena di terminal itulah, biasanya si kakak tua memprovokasi dan menghasut Termasuk membayar dengan cara lain Si kakak tua yang mungkin selama ini sulit dijinakan Jokowi Karena kelincahannya merumput di lapangan hijau, sulit terdeteksi Bagaikan Zacchaeus bertubuh pendek seperti yang tertulis dalam kitab suci Adalah orang yang cukup berbahaya dan itu patut dijinakan dengan cara lain pula Cara lain yang dimaksud disini adalah membuka kembali kasus-kasus pelanggaran HAM Yang diduga pernah dilakukannya sejak peristiwa Mei 98 Hingga berakhirnya rezim orde baru atau orba Setelah berakhirnya rezim orba, si kakak tua ini masih saja diduga Dalam arus permainannya ikut memperkeruh lewat cara memelihara antek-anteknya Dan kembali melepas bebaskan makhluk-makhluk lain untuk bermain langsung di lapangan Sementara dia seeneknya saja duduk manis sambil tertawar yang gembira di rumahnya Sambil terus memelihara sesuatu yang dianggapnya bernilai Sebenarnya tidak susah bagi Jokowi untuk menangkap dia Toh bukti-bukti kasus dugaan pelanggaran HAM Hingga kini tersimpan rapi di Komnas HAM dan juga di sebagian LSM-LSM Baik dalam dan luar negeri yang sangat peduli terhadap kasus-kasus HAM Tinggal saja Jokowi memerintahkan Komnas HAM Untuk kembali membuka kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM Dan segera mengadakan sidang Agar yang bersangkutan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum Karena ketika si kakak tua ini diceduk dan dibawa ke meja hijau Tentu akan menjadi satu loncatan maju Dalam pemberantasan berandal-berandal malam di bangku terminal Seperti yang telah disindirkan Iwan Fals lewat lagunya Kemudian satu persatu para serdadunya tidak akan tenang di dalam negeri Mengingat mereka juga akan ketangkap dan disidangkan Selain yang lain-lainnya sudah terlebih dahulu diceduk Dan dicebloskan ke dalam penjara Bagi publik itu bukan kelas ikan paus Melainkan kelas ikan teri Lantaran kelas ikan paus belum tersentuh hukum sedikitpun sejak Mei 98 Sementara beranda lainnya sudah pernah Jokowi jinakan Dengan cara yang cukup kasar lewat antasari asar dibebaskan dari buwi Lalu antasari asar bernyanyi ke publik terkait kasus-kasus korupsi yang dilakukannya Hingga munculnya buku gurita CKS yang ditulis almarhum George A. D. Condro Publik tahu tentunya siapa orang yang diserang waktu itu lewat pembebasan antasari asar Belakangan diketahui si orang hebat dadakan itu hingga kini tak berkutik sama sekali Bahkan memilih diam dan membisu Nah, kini publik masih menanti keberanian Jokowi untuk menjamah si kakak tua itu Selain lewat kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM juga kasus-kasus lainnya yang ikut menjerat si kakak tua Tentu kasus-kasus lainnya itu sudah ada di tangan Jokowi dan itu sudah diketahui publik juga Apabila di periode kedua menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia Salah satu nawacita Jokowi yang belum terjawab adalah mengenai penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM Baik pelanggaran HAM berat ataupun ringan Jika Jokowi mampu menuntaskan itu Maka harkat dan martabat Jokowi juga akan dimuliakan Mengingat janji-janji yang belum terbalas lunas oleh Jokowi Terhadap para korban pelanggaran HAM dan publik tanah air Bukankah selama ini mereka-mereka yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan dalam tulisan ini Diduga telah ikut merendahkan harkat dan martabat Jokowi Lewat berbagai cara dan bentuk dalam suatu penghinaan Beranikah Jokowi tangkap dan adili perandal malam di bangku terminal itu? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share di sosial media kalian Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!